Halo sahabat kismis Fakta unik Ka'bah yang jarang orang tahu Ka'bah adalah tempat yang paling suci bagi umat islam Bangunan yang terletak di pusat masjid Al-Haram Mekah Arab Saudi ini Sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah Bahkan saat ibadah umroh dan haji Ka'bah digunakan untuk bertawaf bagi ribuan orang umat islam Pada zaman dahulu bangunan yang berbentuk kubus ini Sempat akan dihancurkan Namun bangunan ini masih tetap gagah Diketahui Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat dunia dan umat muslim itu sendiri Lantas apa saja fakta unik dari Ka'bah yang jarang orang ketahui Nah sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dan channel kismis Sepuluh fakta unik Ka'bah yang jarang orang ketahui Sebagai pusat atau sumbu bumi Menurut penelitian oleh Hussein Kamel Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi Hasil temuan ilmiah itu diketahui mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia Hasilnya posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya Hal ini jauh berbeda dengan patokan yang selama ini digunakan yakni GMT Tempat ibadah paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas Daerah timur tengah terkenal mempunyai suhu yang panas Namun pada kenyataannya tidak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar Ka'bah Hal itu lantaran tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup Dan hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah Atau sumber air zam-zam Tidak heran jika hawa dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah Meski suhu dan cuaca sedang terik-teriknya Tingkat gravitasi paling stabil Ka'bah memiliki kadar gravitasi yang stabil Selain itu gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah Memberi manfaat bagi kesehatan orang-orang yang berada di sekitarnya Sebab sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri Dari segala macam jenis penyakit Teknologi modern seperti satelit tidak mampu mengintip isi Ka'bah Selain menyehatkan bagi tubuh Tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi Privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam Diketahui jika gelombang radio pun tidak sanggup mendeteksi Ka'bah Bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih tidak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi Ka'bah termasuk tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi Penemuan NASA yang mengejutkan Astronaut Neil Armstrong pernah melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya sebagai manusia Kala itu ia melihat bumi yang diliputi kegelapan dan nampak seperti melayang Dan ada seutas tali berwarna putih yang seolah menggantung bumi tersebut agar tetap mengambang Selain itu terdapat pula temuan radiasi yang memancar dari Ka'bah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya Yang mengejutkan lagi radiasi tersebut seolah tidak berujung alias tanpa batas Batu Hajar Aswad mampu merekam siapa saja yang mengunjungi Batu Hajar Aswad juga memiliki sebuah fakta yang tidak alah mengejutkan Menurut seorang mantan pejabat NASA Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Ka'bah Tidak hanya itu Hajar Aswad juga diduga termasuk jenis batuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia Di rekonstruksi berulang kali Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail Seiring berjalannya waktu bentuk Ka'bah tidak seperti awalnya Akibat sejauh ini telah mengalami rekonstruksi sebab mengalami kerusakan Sebelumnya Ka'bah pernah mengalami rekonstruksi pada zaman Nabi Muhammad Saat terjadi peristiwa pertumpahan darah pada masing-masing suku Ia membawa Hajar Aswad untuk dipasang di Ka'bah Pada akhirnya Nabi Muhammad memutuskan batu hitam itu dibawa dengan menggunakan kain Dan suku-suku yang mayoritas sejarawan mengklaim Ka'bah direkonstruksi sekitar 12 kali Sejauh ini tercatat bila renovasi terakhir pada Ka'bah tersebut terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh Renovasi ini mengarah ke pergantian banyak batu dan memperkuat fondasi Juga atap baru dengan menggunakan teknologi baru untuk memperkuat bangunan tersebut dari bencana Upacara Pembersihan Dilakukan Dua Kali Setahun Upacara Pembersihan Ka'bah kerap dilakukan dua kali dalam setahun Yakni pada bulan Sa'ban dan Zulkada Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab keluarga Ashi Syaibi Untuk membersihkan Ka'bah mereka akan menyiapkan campuran pembersih khusus Yang terdiri dari air zam-zam, air mancur ta'if, dan minyak gaharu yang sangat mahal harganya Saat upacara gubernur Mekah biasanya mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi Nomor 9 Bentuk yang berubah Awalnya berbentuk huruf latin D kapital Sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam Kemudian berabad-abad berikutnya Desain bangunan suci itu berubah menjadi bentuk kubus saat dibangun ulang oleh suku Qurais Sebelum datang risalah Islam yang dibawakan Rasulullah SAW Perubahan bentuk pada masa itu disebabkan orang-orang Qurais tidak mampu membangun kembali keseluruhan struktur bangunannya Lantaran kekurangan dana Nomor 10 Ka'bah pernah memiliki lebih dari satu pintu Mulanya Ka'bah memiliki dua pintu yang berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar Selain itu Ka'bah dulu juga pernah mempunyai jendela pada salah satu dindingnya Ka'bah yang disaksikan sekarang hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela Meski terdapat pintu lain yang ada di dalam bangunan itu digunakan sebagai akses menuju atap Demikianlah fakta unik Ka'bah yang jarang orang ketahui Sungguh menakjubkan bukan kebesaran Allah SWT Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam kisah mistis Selamat menikmati